Intro Diduga korsleting listrik, tiga rumah semi-permanen Ludes dilalap api di Jalan Karya Abadi, Dusun 4 Pasar 10, Bandar Kilva Tembung, Percit Setuan, Deli Serdang. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut, namun kerugian yang dialami korban mencapai ratusan juta rupiah. Menurut pemilik rumah Purba Pohan, peristiwa kebakaran tersebut terjadi di sore hari. Saat itu saksi melihat asap tebal dari api berasal dari rumah yang dihuni hariani. Melihat hal itu, saksi langsung berteriak minta tolong ke warga sekitarnya untuk memadamkan api. Namun api semakin besar dan melalap rumah di sebelahnya. Diduga arus pendek yang berasal dari stop kontak kulkas yang sedang dalam keadaan dicuk. Satu jam kemudian, akhirnya api dapat dipadamkan empat pemadam kebakaran dari Kota Medan dari Serdang. Ijin Pak, bagaimana asal-asal cerita perologi tadi Pak? Apinya berasal dari kompor kak yang punya rumah. Pergi keluar sebentar, di luar kompor. Setelah sampai di luar, baru dia teringat, kawasannya kompornya hidup. Dan kembali ingin. Kompornya tiba-tiba, rumahnya sudah jadi abu. Pemiliknya enggak tahu nih, bakarnya enggak tahu, Bang. Pemiliknya enggak tahu. Cerita, Kak, gimana asalnya, Kak? Kurang tahu, Bang. Katanya dari sebelah sih, dari api sebelah. Dari kompor kak, ya? Kurang tahu, awal lagi enggak di rumah tadi. Ya enggak di rumah tadi, Bang. Dia di rumah tempat tadi. Awal lagi enggak di rumah. Kini polisi masih melakukan penyelidikan guna memastikan penyebab kebakaran tersebut. Dari Medan, Sumatera Utara, Abdul Meliala Tribrata TV, Salam Tribrata. Terima kasih.